Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo mengungkap sejumlah nama cawapres yang muncul untuk mendampingi Prabowo Subianto di internal partainya. Mereka adalah Hovifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Air Langga Hartarto, Erik Thohir dan Ridwan Kamil. Sebenarnya semuanya muncul jadi agak bingung kita ngejawabnya yang paling sering, semuanya disebut mau itu dari Hovifah, mau itu dari Mahfud MD mau itu Air Langga, Erik Thohir, Ridwan Kamil semuanya pasti menjadi bahan pertimbangan, kata Saras dalam diskusi virtual. Mengejar cawapres, Sabtu, 13 Mei 2023, selain itu, ada nama tokoh muda seperti Emil Dardak maupun Gibran Raka Buming Raka. Namun, semua nama itu belum menjadi kepastian. Bahkan yang muda-muda sekalipun seperti Emil Dardak, mas Gibran itu pun juga jadi bahan pertimbangan, nothing is off the box, nothing is off the table, itu masih sangat dinamis, ucapnya, Saras pun disinggung soal nama ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Chak Imin yang tidak disebut menjadi pertimbangan cawapres. Dia mengaku nama Chak Imin sudah pasti ada. Sebab, Prabowo dan Chak Imin sebagai penentu capres-cawapres koalisi Gerindra PKB, itu juga, Chak Imin. Lah itu gak perlu disebutkan tadi disebut mereka berdua yang mengambil keputusan, Prabowo dan Chak Imin. Jadi selain dari nama-nama itu, Chak Imin, katanya.